Intro Taraaa, selamat datang Kembali lagi bersama gue Hengki Kurniawan Di channel tutorial Dogol Intro Seperti biasa, gue akan mereview alat-alat Yang berhubungan dengan broadcast, camera equipment Dan alat-alat yang biasa kita pake untuk shooting Kali ini, gue berkesempatan untuk mereview Yaitu sebuah tripod yang beratnya Nahuzublamin zalik ya Tripod ini bernama Keypod System dari produknya Kessler Keypod System ini sebenernya Multifunction tripod Dia bisa jadi tripod, dia bisa jadi shot seperti crane Karena dia bisa vertical shot Dia juga bisa melakukan shot seperti Porta zip Lalu ini ada Bentar, gue cari merek dulu Bentar, gapapa, Rock Keep Roll aja Padahal dikat ini nanti Ballheadnya adalah Hercules Terus ini adalah Sceneslider Dan disini adalah Ballhead Gyoto MH7001 Yang pertama langsung aja gue peragakan gimana caranya Untuk melakukan vertical shot Harus safety dulu Sama kayak penggunaan kondom Jadi safety first Oke, langsung aja Vertical shot Sekedap, sekedap, senah Kurang di dia Kalau tadi gue lupa ngelock Ini, ngelock Slider ini akan memungkinkan keselakaan Haa, gitu Haa, gitu Jadi, haa, gitu Setelah itu kita mainkan Haa, ting-ting-ting-ting-ting-ting Kayaknya dia, kayaknya dia Ini juga mungkin Kalau yang suka Nge-gym Bisa juga gaya-gaya Hampir 90 derajat Bener kan 90 derajat atau 180 derajat ya Ini tuh hampir Anjini Emang ada anjing, suara anjing Udah Anjing Untung dia anjing Bro Jum di mana aja sekarang Oh, udah lama lo gak kelihatan, bro Ya, gue lagi dentangan, ya Asik Yang terakhir gue akan mencoba Mempraktekan Tripod yang berfungsi Menyerupai portajib Walaupun memang Tidak Tidak sempurna Seperti portajib asli, gitu Yang pertama kita lakukan adalah Kita buka locknya Sep Nah, biasanya Kalau misalnya Ada adegan gini Biasanya kadang-kadang Orang suka mau wudu depan gue Ayo, pak Wudu Oke, lurus Sep, kita kunci Kita ganti Tripodnya Karena ini produksi budget kecil Jadi gue gak nyewa untuk Asisten kameramen Karena emang gue juga Mau dibayar Minum temanisnya gak dikasih Gue tadi beli setemannya sendiri Karena produsernya Kalau gak teman kecil Mau males gue Kelebihan Mounting Gioto dia enak Di Shoe-nya Di mountingnya Dia punya putran gini Jadi kalau misalnya Lu gak punya duit buat beli obeng Jadi budget lu cuma buat beli kamera Tapi gak bisa beli obeng Nah, enak lu beli gini Kadang kalau orang susah juga Dia kadang suka pake coin Gue udah lupa Kapan terakhir gue punya coin ya Lo tau lah Kenapa gue gak punya coin Soalnya gak punya duit Malum kan pengangguran Sob Oke, pastikan ini posisinya lurus Masukin Ini kayak cara masak Ayo sekarang kita coba record Sebelum kita record Harus yang diperhatikan adalah Lock pen ini harus dalam keadaan terkunci Dan lock pen ini pun harus dalam keadaan terkunci Kita coba record Oke sekian tutorial dari gue Thank you banget buat lo yang udah buang-buang waktu lo Karena sebenernya gue yakin gak nambah ilmu Soalnya gue juga diseng Karena gue punya prinsip men Tidak perlu menjadi orang kaya untuk beramal Tidak perlu menunggu pinter untuk berbagi Orang tol pun bisa berbagi Apa yang kita bisa lakukan untuk negara Kita lakukan untuk negara Yang penting niat coy Yaudah lah pokoknya Terima kasih banyak lo udah nonton Sampai jumpa di tutorial tips and trick gak berguna Yang akan datang Jangan lupa like and subscribe channel kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya